Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Bertemu lagi dalam pembelajaran PPKN kelas 7 Anak-anak, kita masih mempelajari bab 1 Perumusan dan Penatapan Pancasila sebagai dasar negara Hari ini kita sudah pertemuan keempat Baiklah anak-anak, dengarkan penjelasan saya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih 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 Kebangsaan atau nation state Nah, anak-anak nasionalisme ini ada dua Yaitu nasionalisme dalam arti sempit dan nasionalisme dalam arti luas Yang dimaksud nasionalisme dalam arti sempit adalah Yang biasa disebut dengan nasionalisme negatif Karena mengandung makna perasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya yang sangat tinggi dan berlebihan Namun sebaliknya memandang rendah terhadap bangsa lain Nasionalisme dalam arti sempit ini biasa disebut dengan chauvinisme Hal ini pernah dipraktikkan oleh negara Jerman pada masa pemerintahan Hitler pada tahun 1934-1945 Nasionalisme dalam arti sempit ini menganggap bahwa Di negara Jerman Negara ini menganggap bahwa Jerman di atas segala galanya Sedangkan nasionalisme dalam arti luas atau yang berarti positif Dalam pengertian ini adalah perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air Dan tidak menganggap rendah bangsa lain Jadi perbedaannya adalah Kalau nasionalisme sempit memandang rendah pada negara lain Sedangkan nasionalisme dalam arti luas tidak memandang rendah terhadap bangsa lain Kita lanjutkan tentang makna patriotisme Jadi Anak-anak semangat para pendiri negara itu Antara lain semangat nasionalisme dan patriotisme Arti nasionalisme tadi sudah saya jelaskan Selanjutnya saya jelaskan tentang arti patriotisme Patriotisme berasal dari kata patria Yang artinya tanah air Kata patria kemudian berubah menjadi kata patriot Yang artinya seseorang yang mencintai tanah air Oleh sebab itu patriotisme berarti semangat cinta tanah air Atau sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsanya Anak-anak sikap ini muncul setelah lahirnya nasionalisme Namun antara nasionalisme dan patriotisme umumnya diartikan sama Jiwa patriotisme telah tampak pada sejarah perjuangan bangsa Indonesia Hal ini antara lain diwujudkan dalam bentuk kerelaan para pahlawan bangsa untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan dengan mengorbankan jiwa dan raga Jiwa dan semangat bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan Sering juga disebut dengan jiwa dan semangat 45 Nah anak-anak apa saja yang termasuk jiwa dan semangat 45 itu Nah berikut ini akan saya berikan contoh jiwa dan semangat 45 Yang pertama pro patria dan primus patrialis Artinya mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air Yang kedua jiwa solidaritas dan kesetiakawanan Dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan Kemudian Yang ketiga jiwa toleransi atau tenggang rasa Antar agama, antarsuku, antar golongan, dan antar bangsa Yang keempat adalah jiwa tanpa pamre dan bertanggung jawab Yang kelima jiwa kesatria dan kebesaran jiwa yang tidak mengandung balas dendam Nah anak-anak Nasionalisme dan patriotisme dibutuhkan bangsa Indonesia Untuk menjaga kelangsungan hidup dan kejayaan bangsa serta negara Kejayaan sebagai bangsa dapat dicontohkan oleh seorang atlet yang berjuang dengan sekenap jiwa dan raga untuk membela tanah airnya Seperti saat ini, rakyat Indonesia atau bangsa Indonesia ikut dalam olimpiade Contoh lainnya adalah semangat yang dimiliki para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila Mereka memiliki semangat mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi ataupun golongan Nah anak-anak demikianlah penjelasan saya hari ini Semoga bermanfaat buat kita semua Sebagai bahan evaluasi Silahkan isi kolom nilai semangat yang diteladani para tokoh pendiri negara Anak-anak bisa kalian lihat seperti soal nomor 1 Sudah saya berikan contoh Kalian tinggal melanjutkannya Kalian bisa mencari jawaban di LKS atau di Google Pesan saya dalam pertemuan keempat ini Contohlah perilaku nasionalisme dan patriotisme seperti yang dimiliki oleh para pendiri bangsa Sampai ketemu lagi dalam pembelajaran selanjutnya bersama Bu Arofa dalam pembelajaran PPKN kelas 1 Tetap semangat dan jaga kesehatan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati